Hai semua, kali ini aku bikin kue lapis mawar dengan bahan yang sangat simpel Yuk langsung kita buat Pertama, disini kita akan merebus santannya terlebih dahulu Disini aku menggunakan 600 ml santan dengan kekentalan sedang Kita rebus sampai mendidih Hal ini bertujuan supaya nanti kue lapisnya tidak mudah basi Oke ini dia santannya sudah mendidih Step selanjutnya kita akan matikan kompor dan akan kita dinginkan terlebih dahulu Next, step selanjutnya disini kita siapkan baskong dan whisker Dan langsung saja disini kita akan tuangkan 150 gr gula pasir 75 gr tepung kanji atau tepung tapioca Selanjutnya kita beri 150 gr tepung terigu Kemudian setengah sendok teh garam Dan perisa vanili disini aku menggunakan perisa vanili cair Kalian juga bisa menggantinya dengan yang serbuk ya Next langsung saja disini akan kita tuang air santannya Disini kita tuang sedikit demi sedikit Supaya nanti hasil adonannya tidak bergerindil Langsung kita tuang kemudian kita aduk-aduk Aduk-aduk sampai tercampur rata Lakukan sampai selesai Oke ini dia adonannya sudah tercampur Next akan kita bagi Disini aku sudah menyiapkan gelas takar Oke langsung saja disini aku akan ambil sebanyak 450 ml terlebih dahulu Disini kita akan membuat adonan warna merahnya terlebih dahulu ya teman-teman Kemudian langsung saja kita beri pewarna merah seperti ini Aku menggunakan warna merah tua Setelah itu langsung saja disini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Oke step selanjutnya disini langsung saja kita siapkan cetakan Cetakan ini sebelumnya sudah aku oles dengan minyak Dan langsung saja kita tuang dengan adonan merahnya ya teman-teman Disini kita tuang tidak sampai penuh Kita sisakan sedikit untuk nanti adonan warna hijau Lakukan sampai selesai Oke ini sudah semua Selanjutnya adonan ini akan langsung kita kukus Disini aku sudah menyiapkan kukusan panas Kemudian langsung saja kita masukkan adonan lapisnya ke dalam kukusan Oke ini sudah semua Selanjutnya ini akan kita kukus selama 10 menit Setelah 10 menit ini adonan lapisnya sudah set Kemudian disini akan kita timpa dengan adonan berwarna hijau Tadi aku sudah membuatnya Lakukan sampai selesai Oke ini sudah semua Selanjutnya akan kita tutup kembali dan kita kukus selama 15 menit Dan ini dia hasilnya setelah matang Ini sudah dingin ya teman-teman Selanjutnya ini akan aku keluarkan dari cetakan Dan ini dia hasilnya Wow hasilnya cantik banget Ini dijamin enak, lembut dan manisnya pas Kalian harus coba ini di rumah Oke terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dilfami Supaya kalian tidak ketinggalan resep terbarunya Sekian dan terima kasih Bye selamat menikmati